Sesi 1 hingga 3 Cisumdau Ketua Komisi 4 DPR Provinsi Jawa Barat mendorong agar Sesi 1 hingga 3 Jalan Tol Cilenyi Sumedang Dauan atau Cisumdau sepanjang 33 km dapat digunakan untuk fungsional arus mudik dan balik pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Ketua Komisi 4 DPR Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono mengatakan, berfungsinya Seksi 1 hingga 3 Tol Cisumdau diharapkan dapat memperlancar akses kendaraan saat arus mudik dan balik pada Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dikatakan Imam saat pantauan pembangunan Simpang Susun atau Interchange Tol Cisumdau oleh pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR Provinsi Jawa Barat di Jilinyi Kabupaten Bandung. Saat ini progres pembangunan Tol Cisumdau yaitu 57% realisasi untuk Seksi 1 dan 81% realisasi untuk Seksi 2 dengan kendala yang dihadapi yaitu pembebasan lahan. Namun begitu Imam optimis dengan terus meningkatnya koordinasi berbagai pihak, permasalahan pembebasan lahan bisa teratasi sehingga diharapkan lebaran ini bisa fungsional dari mulai akses Jatinangor sampai dengan Cimalaka. Ini ada 6 seksi ya, Seksi 1 sama Seksi 2 diharapkan bisa selesai dan bisa dipakai lebaran 2020 ini. Cuman ada kendala 1,7 km yang belum terbebaskan lahannya ternyata. Tapi katanya mereka yakin di akhir Februari bisa selesai untuk kebebasan lahannya dan dikebut untuk penyelesaian digunakan pada waktu lebaran 2020. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Jalan Bebas Hamba Tan Cisumdau Yusrizal Kurniawan mengatakan pembebasan lahan di beberapa lokasi untuk sesi 1 dan 2 masih berproses. Pihaknya pun menargetkan pembebasan lahan selesai pada Februari tahun 2020 ini. Sementara itu, untuk progres pembangunan jalan Toci Sumdau, pihaknya pun menargetkan pada arus mudik dan lebaran ini bisa fungsional sampai dengan Cimalaka dari mulai akses Jatinangor. Sedangkan untuk underpass di Cilenyi Interchange, ditargetkan bisa selesai pada lebaran 2020 ini sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di atasnya. Rancak Kalong sampai dengan Sumedang. Lanjut ke Cimalaka untuk sesi 3-nya daerahnya BUJT, PT CKJT. Jadi diharapkan lebaran ini bisa fungsional sampai dengan Cimalaka dari mulai akses Tanjung Sari, akses Jatinangor, Tanjung Sari itu kita masuk dari 4 ITB, belok kanan ke arah payung langsung menuju ke Cimalaka. Nah ini yang kita kejar sekarang. Jadi untuk underpass ini nantinya juga di Cilenyi Interchange ini kami harapkan bisa selesai lebaran sehingga atasnya nanti bisa kita buka lagi traffic. Namun untuk underpassnya sendiri belum karena menyatu dengan akses tol Cilenyi. Humas DPR Reprovinsi, Jawa Barat melaporkan. Terima kasih.